FMC Meeting atau Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya, Wahyu Laksama FMC Meeting atau Pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat yang akan dilaksanakan pada Kamis Jinih Hari, pukul 1 untuk pengumuman kebijakan monetarnya dan pukul 1.30 untuk konferensi pers oleh Ketua Bank Sentral JEPAW FMC Meeting kali ini sangat penting, sangat-sangat penting sebagai momentum yang kita tunggu-tunggu selama berbulan-bulan setelah kita melewati pandemi dan potensi recovery ekonomi Amerika Serikat dan ancaman inflasi yaitu persoalan stimulus moneter Amerika Serikat nasib tentang bagaimana stimulus ini ke depannya dan berdasarkan pertemuan pensentral sebelumnya November dan Desember adalah menjadi momen penentuan pelaksanaan pengurangan stimulus atau yang disebut dengan tapering tetapi sebelum untuk menuju ke sana kita akan membahas bagaimana pergerakan dolar dan mata uang major currency selama sebulan terakhir karena kita melihat bahwa menjelang FMC November ini ternyata tidak ada, hampir tidak ada pergerakan yang sangat signifikan dari major currency di mana euro dan yen masih menjadi mata uang terlemah di mana euro USD masih di sekitar 1,16 bahkan di bawah 1,16 sempat melonjak ke atas tapi mengemah sementara USD JPE masih berada di sekitar 113 atau 114 sementara yang lain sempat menguang tetapi tidak signifikan dan konsolidasi ada pun pergerakan yang signifikan justru terjadi pada Bitcoin yang mencapai rekor barunya tertinggi sejarah barunya di atas 64 ribu bahkan sempat mendekati 60 ribu sedangkan Wall Street seperti Dojon, S&P, Index S&P, dan Nasdaq mencapai rekor sejarah juga setidaknya mendekati artinya menjelang FMC meeting market masih sangat yakin dan percaya bahwa define akan mendukung ekonomi Amerika Serikat sehingga aset berisiko seperti Wall Street dan Bitcoin atau crypto lainnya dikejar oleh mereka sementara untuk major currency dan emas sepertinya tidak banyak mengalami perubahan emas masih sulit berada di atas 1.800 sementara komoditas lainnya seperti OIL, CPO, dan lain-lain itu masih menguat dan menjadi ancaman pada FMC meeting ini akan dibahas bagaimana tempering Amerika Serikat nantinya bagaimana pengurangan dan sepertinya pasar sudah menduga bahwa tempering memang akan dilakukan tapi bagi pasar yang penting adalah bagaimana respon tentang wacana suku bunga di tahun 2022 nanti sementara sebagai market dan analis menyatakan bahwa di tahun 2022 nanti akan terjadi keraikan suku bunga jika ini memang disinggung dalam FMC meeting nanti maka dolar akan menguat itulah kenapa dolar masih sulit ditekan oleh major currency lainnya inilah yang akan ditunggu oleh pasar jadi ketika nanti efeksi nanti akan disinggung atau dibahas bagaimana suku bunga di 2022 nanti itulah yang akan menunjukkan kenaikan dolar jika nanti disinggung adanya kenaikan di pertengahan tahun, akhir tahun di 2022 nanti mungkin dolar akan melakukan lanjutan penguatannya yang sudah dilakukan yang sudah berlangsung sejak sampai kemarin karena kita kalau melihat bahwa kemarin pada ECB meeting kamis 28 Atau berlalu ECB menyatakan bahwa adanya perubahan ekonomi wal-wal adanya ancaman infrasi yang tinggi juga dan euro sempat menguat di level 1.16 mendekati level 1.17 tetapi keesokan harinya euro akan tertekan lagi sampai sekarang begitu juga kemarin Bank Sentral Australia yang mengadakan meeting, RBA meeting selasa lalu tanggal 2 November yang menyatakan kesilapannya untuk menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang membaik karena Australia adalah salah satu negara yang diuntungkan dengan meningkatnya harga komoditas dunia tetapi setelah rapat tersebut justru hasil Australian dollar terhadap dolar Audi USD justru anjlok dan untuk konsultasi ini sendiri pada kamis sorenya setelah FMC meeting memang akan diadakan rapat Bank Sentral atau B.O.D. meeting diduga Bank Sentral Inggris akan menyiapkan langkah-langkah atau wacara tentang reaksi hubungannya juga mirip seperti The Fed dan bisa jadi jika ini memang dibahas maka B.O.I. bisa memicu konseling untuk memuat setidaknya memuat terhadap euro dan bertahan terhadap dolar tetapi jika di dalam suku bunga rapat suku bunga B.O.I. nanti tidak dibahas tentang upload kenaikan suku bunga maka bersama euro konseling akan lanjut memah karena memang diasumsikan pada malam di hari nanti kamis FMC meeting akan menegaskan stimulus monetarnya perlahan tetapi pasti The Fed memang diduga akan wacanakan kenaikan suku bunga di 2022 atau 2023 jadi pada FMC meeting nanti diharapkan wacana suku bunga Amerika Serikat yang akan menjadi faktor penggerak maka kesimpulannya adalah jadi pada FMC meeting kali ini akan diharapkan pengurangan stimulus atau tepering oleh The Fed November, Desember dan bulan-bulan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana wacana suku bunga dibahas di dalam rapat yang sentral ini jika dalam FMC meeting kali ini dibahas tentang wacana kenaikan suku bunga lebih tegas maka dolar akan jelas memuat sekeningan terhadap euro dan yang terutama yang memang sudah tertekan selaku juga terhadap major currency lain dan juga emas yang tetapi jika ternyata tidak jelas bagaimana nasib kenaikan suku bunga nantinya maka major currency seperti yen dan euro akan bisa rebound dan emas kemungkinan masih akan bertahan di atas 1.500 tetapi sementara ini bagaimanapun juga secara fundamental dan teknikal US dollar masih dalam posisi bulis dalam media untuk ini jadi kita akan melihat bahwa potensi terbesarnya adalah dampak dari FFC meeting ini adalah penguatan US dollar demikianlah pembahasan FFC meeting kita kali ini ingat pasangan stop loss target yang rasional terima kasih saya Wahyu Laksono salam bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih